Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel Dilaris Diakoto, channel yang mereview body care, skin care, dan beberapa kosmetik. Di video kali ini aku mereview salah satu produk skin care yang waktu pernah viral di salah satu platform media sosial. Dan penasaran itu apa? Yuk langsung aja. Produk yang mau aku review kali ini adalah ini guys. Kelihatan gak ya? Cleora Exfoliating Gel Bagi kamu yang belum tahu exfoliating gel itu apa, exfoliating gel itu sama kayak agen exfoliasi yang fungsinya untuk membantu mempercepat pelepasan serbuk mati yang ada di wajah. Jadi misalnya nih, kamu udah rajin pakai skin care, rajin banget pagi, siang malam pakai skin care. Tapi kok gak ada hasilnya gitu, maksudnya ya gak ada perubahan sama sekali gitu. Nah, itu biasanya kamu karena butuh exfoliating gel gitu. Supaya sel kulit matinya tuh bisa diangkat gitu. Mungkin udah terlalu tebal gitu sel kulit matinya. Jadi skin care-nya itu gak terlalu ngaruh gitu. Produk ini aku beli di salah satu e-commerce. Harganya tuh sekitar Rp. 60.000an. Isinya Rp. 50 ml. Lumayan banyak juga. Karena exfoliating gel itu tidak untuk dipakai setiap hari ya teman-teman. Pakainya itu maksimal 3 kali seminggu. Dan kadang juga ya cukup 1 atau 2 kali seminggu aja gitu. Gak boleh terlalu sering. Karena nanti takutnya kulitnya jadi rusak gitu kan. Kalau kita lihat dari segi aroma, aromanya ya seperti aroma bunga ya. Tapi bunga apa ya? Pokoknya aromanya gak mengganggu lah gitu. Terus dari tekstur itu, teksturnya sebatinnya guys ya. Gel bening gitu. Liatan gak ya? Gel bening yang kalau diolesin ke kulit itu kayak langsung meleleh gitu lah. Nah nanti diusapkan di wajah sambil digosok pelan-pelan sambil dipijat-pijat gitu lah. Cara pemakaian produk ini, pertama kita bersihkan wajah dulu pakai facial wash. Setelah bersih, kita keringkan. Lalu ini kita ambil beberapa titis gitu. Haruh di wajah. Setelah itu diratakan, setelah diratakan wajahnya dipijat pelan-pelan. Gak perlu kencang-kencang, pelan-pelan aja. Abis itu, nanti kayak muncul bulir-bulir dakinya gitu loh. Daki dari wajah kita, kotorannya lah gitu. Salah-salah kulit mati yang terangkat. Nah nanti setelah itu dibersihkan wajahnya pakai facial wash lagi. Laku sih biasanya kayak gitu. Kalau dari segi packaging, ini packagingnya kayak tub gitu ya. Cukup travel friendly untuk dibawa berpergian. Jadi gak banyak makan tempat. Terus kalau dari testimoni pemakaian pribadi, menurut aku selama aku pakai produk ini, ya membersihkannya cukup. Tapi kayaknya ada ingredients di dalamnya yang kayaknya aku gak cocok. Sebab setelah pemakaian ini, aku jadi kayak muncul bintik-bintik gitu disini. Bukan beruntusan sih, tapi kayak bintik-bintik aja gitu disini. Dan kayaknya muka aku juga jadi kayak perih gitu setelah pemakaian ini. Jadi ya aku pribadi kayaknya bagi teman-teman yang mungkin kulitnya agak sensitif, dicek dulu ingredients-nya cocok atau enggak. Kalau di aku pribadi kayaknya aku gak cocok. Tapi bukan berarti produk ini gak bagus. Produk ini ya bagus, tapi ya mungkin gak cocok aja di aku gitu. Kandungan utama dari produk ini adalah ada hyaluronic acid, AH, BAH, PAH, dan ada juga aloe vera atau lidah buaya. Nah menurut aku yang bikin produk ini kayaknya kurang cocok di aku adalah aloe veranya. Karena berdasarkan pemakaian produk, maksudnya beberapa produk sebelum-sebelumnya yang mengandung aloe vera, aku tuh kayaknya suka jadi kayak jerawatan atau ada masalahnya gitu. Jadi kayaknya menurut aku aloe veranya itu yang bikin aku gak cocok dengan produk ini. Sekian review produk kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan share. Kalau teman-teman mau request, ada produk apa lagi yang mau direview, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih.